Atau bursa kerja, itu salah satu tahapan di dalamnya memang job matching Bagaimana melakukan nge-clock Nah, kalau di MGC ada instrumen yang clock matter Sebenarnya dari istilah itu Tadinya saya pikir, kepanjangannya apa gitu ya Pak, clock Ternyata ya, dari clock itu tadi Nge-match itu tadi Iya, cocok itu tadi Nah, langkah ketiga ini bisa kita lakukan sesudah kita melalui langkah pertama dan langkah kedua Langkah pertama, maka seseorang punya gambaran tentang potensi diri Langkah kedua, kita harapkan dia punya target job Setiap anak kita harapkan dengan pemahaman pada langkah kedua, dia punya target job Dan kemudian, pilihan target job memang harus disesuaikan dengan hasil pengenalan potensi diri Nah, yang ketiga ini kita coba bantu mereka untuk memadukan Antara potensi diri dengan target job Manakala ada gap-gap di sana Pasti Bapak Ibu, tidak seluruhnya mulus Saya ingin jadi begini, ternyata potensi diri saya ada kurangnya disini Yang dituntut dari target job tersebut Nah, itu tugas kita Bagaimana kita bisa mengisi kekurangan dia untuk bisa ditingkatkan Kemudian kemudian kelebihan dia bisa dikembangkan lebih lanjut Kira-kira begitu Jadi tiga pilar tadi, tidak banyak yang saya ingin Bapak Ibu ingat-ingat Tiga pilar dalam antar kerja dan tiga langkah untuk perencanaan karir siswa Bapak Ibu sekalian Lanjut, udah Ya, ini gambaran secara umum Biasanya memang mereka berada di persimpangan jalan Terutama anak-anak yang tidak pernah tersentuh oleh BKK Tapi kalau Bapak Ibu sudah disini BKK Saya yakin aktif Dan lebih sering menyentuh Alumni maupun siswanya Calon tenaga kerja Supaya mereka tidak bingung berada di persimpangan jalan Lanjut, udah Saya ingin berikan gambaran Review saja secara umum Apa yang menjadi kesalahan umumnya Para pencari kerja lulusan sekolah menengah tingkat atas Di dalam memilih dan perencanaan karir Biasanya mereka tidak punya konsep diri yang jelas Sehingga hanya mengagumi orang lain dan memilih pekerjaan Persis seperti orang itu Hanya mengagumi kesuksesan, ingin meniru Tapi tidak memiliki analisis kesesuaian Dengan kemampuan diri Atau bukan pekerjaan yang diinginkan Hanya mau coba-coba karena tidak sabar Menabatkan target jobnya Atau pekerjaan idamannya Asal comot pekerjaan Sehingga tidak puas atau bahagia Yang ketiga Kesalahan biasanya dilakukan Mengikuti trend dan memilih pekerjaan yang sedang populer Mengikuti pilihan terbanyak Mungkin dalam kurun waktu tertentu Kita bisa pastikan bahwa Peluangnya masih berkembang Karena dia masih menjadi trend Tetapi jangka panjang Kalau pekerjaan yang dipilih itu Kurang memiliki kesesuaian dengan kemampuannya Dia akan mengalami titik Dimana dia akan tidak bisa berkembang karirnya Lanjut, udah Apa biasanya yang menjadi kekurangan para siswa kita Kurang menyadari keadaan dirinya Kurang mampu menjual diri Saya tanda petik ya Bapak Ibu Ya Ketawanya Bapaknya sudah dua hari disini Sudah beda gitu ya Bagaimana kita membuat Anak dide kita Mampu mengemas Kemampuan dirinya Lagi-lagi mengemas apa ya Pak istilahnya Mengemas tidak dibungkus plastik gitu ya Pak Ibu Jadi bagaimana dengan Kesadaran terhadap kelemahan dan kelebihan yang dimiliki Dia bisa mengemas untuk Tampil menjadi pribadi Tampil menjadi seorang calon tenaga kerja Yang layak dihayir oleh perusahaan Kelemahan yang berikutnya Kurang mengetahui keadaan perusahaan Kurang dapat memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan Dan kurang latihan dalam persiapan kerja Bapak Ibu yang saya mau Pasti banyak yang sudah sering melakukan Pameran kesempatan kerja Atau job fair Job market fair Di tempat masing-masing Yang seringkali Fenomena yang Mungkin Bapak Ibu juga rasakan Dan saya seringkali lihat Taruhlah Bapak Ibu Event itu menghadirkan 50 perusahaan Begitu ya Mereka yang masih menggunakan Manual Datang dari rumah Sudah membawa setumpuk Mak Begitu ya Kalau ada 50 Mungkin minimal dia bawa 10 atau 20 Begitu setelah Di luar kita tanya Tadi daftar ke perusahaan apa saja Banyak bu Apa aja Lupa Banyak pokoknya bu Terus kita tanya lagi Melamar posisi apa Ya ada ini Ada itu Apa Bapak Ibu sekalian Yang bisa kita simpulkan Dari perilaku Pencari kerja kita Yang seperti ini Pada saat event Kadang-kadang ya Menjadi keprihatinan kita bersama Event itu seringkali dilakukan Kami yang di provinsi Ada event besar Ada event bulan Di teman-teman di snaker Kabupaten kota Melakukan hal yang sama Di BLK UPT BLK Semua melakukan Di Bapak Ibu BKK SMK Juga melakukan Nah Apa sebenarnya Belum lagi yang dilakukan oleh IKO ya Di perusahaan-perusahaan swasta Yang dulu sering Melakukan Apa yang menjadi Satu keprihatinan kita Bahwa capaian penempatan Yang di Hasilkan Dari kegiatan seperti ini Tidak pernah lebih dari 25% Dari Lewangan kerja Yang disediakan Padahal pencari kerja Yang mengakses Bisa 2-3 kali Jumlah Dari Lewangan yang Tersedia Nah sebenarnya Seperti ini Salah satunya Bahwa pencari kerja kita Memiliki teknik-teknik Yang Asal Tebar jalan Mana tahu Ada yang nyatol Yang syukur Jadi dia tidak mempunyai Strategi tertentu Tidak mempunyai Trip tertentu Untuk memenangkan Persaingan Mendapatkan pekerjaan Impian Di antara Event-event yang sudah Dia ikuti Nah ini juga Bapak-Ibu sekalian Menjadi bahan Bapak-Ibu sekalian Untuk melakukan Pembinaan kepada Siswa maupun alumni Yang berikutnya Kurang latihan Dalam persiapan kerja Baik Lanjut Bunda Lalu kemudian Kita akan melihat Apa sih yang dicari Oleh perusahaan Sebenarnya Ternyata ada pada Kenapa kok Yang nomor 1 Ada di kualitas Surat lamaran Saya seringkali Menyampaikan materi ini Kepada siswa SMK Bahwa Alat pertama kali Dia memenangkan Persaingan Adalah pada Surat lamaran Atau Mungkin tidak secara fisik Ya kalau sekarang Sudah by email Tetapi dari Surat lamaran Dan kurikulum Fitik Itu makanya Seringkali saya tanyakan Kalau kamu berangkat Ke job fair Biasanya CV-nya Surat lamaran Dimasukkan apa Amplobu Gitu kan biasanya Warna apa Coklat Saya tanya Emang harus Warna coklat Sekarang masih Coklat Saya kalau sudah Kalau sudah Event gitu Ngumpulin Dari teman-teman Yang dibuang Sama teman-teman HRD itu Sayang gitu ya Sudah bawa Padahal sama Teman-teman HRD cuma Diambil isinya Amplobnya dibuang Begitu aja Pertanyaan saya HRD itu Kalau lagi rekrut gitu Dia butuh Sepuluh yang lama Dari teman-teman Di antara tumpukan Amplob coklat Kira-kira Dau Keselim Satu Amplob putih Bikin tertarik Enggak Emang Enggak boleh Pakai Amplob putih Biasanya saya Gitu Karena tidak Terpikir Ya yang lazim aja Bu coklat Tapi dari hal yang Sederhana Itu sebenarnya Meningkatkan Peluang dia Untuk mendapatkan Pekerjaan Dari Alat pertama Kemudian Belum lagi Nanti Dia ambil Dilihat secara Tampilan Dari surat lamaran Maupun kurikulum Fitinya Saya seringkali Menyampaikan Kepada Siswa itu Jangan Membuat CV Seperti pada Umumnya Orang Kita sudah Tidak lagi Pada Tataran Menyebutkan Tetapi sudah pada Mendeskripsikan Kamu Mampu apa Pernah apa Bukan sekedar Saya Ini Alamat disini Lulus dari SNK ini Dan sebagainya Tetapi yang dibutuhkan Sekarang adalah Bagaimana Seseorang itu Bisa Mendeskripsikan Kemampuan Dini Nah itu Kalau alat ini Sudah Minimal Dia sudah bisa Memenangkan Persaingan Angka besar Potensinya Dia untuk Dipanggil Pada tahap Berikutnya Maka disana Ada interview Performance Yang dilihat Profesionalisme Pengalaman kerja Yang relevan Kesesuaian Dengan budaya Kerja perusahaan Skill yang relevan Kecakapan sosial Kualitas fisik Psikologis Dan pengetahuan Mengenai Perusahaan Baik Bapak Ibu sekalian Kira-kira Seperti itu Bahwa Respon kita Menentukan Kita Siapa lambat Akan Tertinggal Siapa lambat Pasti gak dapat Katanya Bapak Jadi sekarang Yang menjadi Satu kepastian Kita adalah Perubahan Itu sendiri Siapa yang tidak Mau berubah Maka dia Yang akan Ditinggal oleh Jaman Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian Menginginkan Bahwa anak didiknya Adalah Calon-calon Tenaga kerja Yang mampu Menghadapi Perubahan Yang terjadi Saya kira Begitu Bapak Ibu Mudah-mudahan Bisa membuka Diskusi yang Barangkali masih ada Waktu yang tersisa Monggo Saya persilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih